5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar di mata pelajaran tematik kelas 2 Di tema 1 subtema 2 khususnya untuk muatan pelajaran matematika Nah kita akan belajar materi membandingkan dan mengurutkan bilangan Mari kita belajar bersama-sama Udin dan Edo membawa kelereng Klereng Udin ada 115 Klereng Edo ada 124 Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubu satuan Ini adalah kelereng Udin dan Edo Jika kita lihat disini kelereng Udin dan Edo lebih banyak siapa? Adik-adik semuanya Ya lebih banyak kelereng Edo Perhatikan puluhannya Klereng Udin hanya 10 puluhannya Sedangkan kelereng Edo puluhannya ada 20 10 itu kurang dari 20 Kubus yang lebih banyak adalah kubusnya Siapa adik-adik? Ya kubus yang lebih banyak adalah kubusnya Edo yaitu 20 Jadi kelereng Udin itu lebih sedikit dari kelereng Edo Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak Nah dari kubus satuan ini Mana yang memiliki kumpulan benda yang lebih banyak? Pertama yang kita harus perhatikan adalah kubus ratusan Nah kubus ratusan untuk gambar yang pertama ada 2 Maka nilainya 200 Ditambah kubus puluhannya ada 3 Kubus satuannya ada 2 Maka kalau dibuat penjumlahan itu 200 ditambah 30 ditambah 2 Lalu berikutnya ada 100 ditambah 40 ditambah 6 Dari ratusannya saja kita sudah tahu Mana kumpulan benda yang lebih banyak? Nah kumpulan yang lebih banyak adalah benda yang ini Contoh lagi nih adik-adik Nah kita buat penjumlahannya dulu Ini 100 ditambah 40 ditambah 8 Untuk yang berikutnya ada 3 kubus ratusan berarti nilainya 300 Satu kubus puluhan nilainya 10 Enam kubus satuan nilainya 6 Dari ratusan kita lihat disini 100 disini 300 Maka yang lebih banyak adalah gambar yang belakang ini Lagi adik-adik ya Sekarang setiap satu bungkus ini jumlahnya itu ada 10 klereng Nah kita mau cari tahu dulu ini Kalau ada 10 bungkus berarti nilainya 100 Ini 100 Lalu ini ada 80 Ini ada 3 satuan Maka penjumlahannya adalah 100 ditambah 80 ditambah 3 Sekarang gambar klereng yang ini 10 kantong ya Yang pertama berarti nilainya 100 Lalu 6 kantong puluhan berarti nilainya 60 Lalu yang kecil ini jumlahnya 7 Maka 100 ditambah 60 ditambah 7 Ingat kita bandingkan dulu dari ratusannya Ini 100 ini 100 Maka tidak bisa kita bandingkan adik-adik Kalau sudah kita bandingkan ratusannya Kalau ratusannya sama Ya kita bandingkan puluhannya 80 dan 60 Mana yang lebih banyak? Ya 80 Maka inilah benda yang paling banyak Membandingkan bilangan Bilangan dapat dibandingkan dengan kata Kurang dari, lebih dari, dan sama dengan Untuk membandingkan bilangan Kita lihat angka dari ratusan dulu Lalu puluhan, lalu satuannya Bandingkan kedua bilangan Perbandingan kedua bilangan itu Dapat ditulis dalam bentuk simbol Nah ini adalah simbol yang menunjukkan Bilangan kurang dari Lalu simbol yang ini menunjukkan Bilangan lebih dari Sedangkan simbol ini menunjukkan Bilangan sama dengan Jadi adik-adik harus diingat Kurang dari itu Bentuknya seperti ini Simbolnya Lalu kalau lebih dari atau lebih besar Itu simbolnya seperti ini Yang terbuka di depan Yang lancip di belakang Sedangkan yang kurang dari Yang lancip di depan Yang terbuka di belakang Di sini Kak Citra punya Angka 225 dan 252 Nah kita lihat dulu Angka puluhannya Di sini karena kita lihat ratusannya dulu ya Ratusannya sama-sama 2 Maka tidak bisa kita bandingkan Kita lihat dulu angka puluhannya Angka puluhannya di sini 2 Di sini 5 ya Angka puluhannya Di sini 2 Di sini 5 Maka Kita bisa lihat Karena angka 2 ini kurang dari 5 Maka kalimat perbandingannya adalah seperti ini 225 itu kurang dari 252 Jika kita beri tanda Itu 225 Tanda kurang dari ya Yang lancip di depan Yang membuka di belakang Kurang dari 252 Jadi untuk membandingkannya Kita lihat dulu angka ratusan Kalau angka ratusannya sama Kita lihat angka puluhan Nah nanti kalau ratusan dan puluhannya sama Bagaimana Kak Citra? Kita lihat satuannya Lalu bagaimana jika angka ratusannya sama Jika angka ratusannya sama Maka kita bandingkan angka yang kedua Yaitu puluhannya tadi Nah kita lihat di sini Sama tadi 278 dan 227 Angka ratusannya sama Yaitu 2 Kalau sama-sama 2 Kita tidak bisa bandingkan Maka kita ke belakang Di sini 7 Di sini 2 Angka puluhannya Ya ini angka puluhannya 7 Ini angka puluhannya 2 Angka 7 itu kurang dari atau lebih dari Angka 2 Ya angka 7 itu lebih dari 2 Maka kalimat perbandingannya adalah Kita tulis ini semuanya 278 278 lebih dari 227 Jika ditulis simbolnya 278 Nah ini simbolnya adik-adik Lebih dari 227 Lalu bagaimana jika angka ratusan dan puluhannya itu sama Nah jika angka ratusan dan puluhannya sama Maka kita bandingkan satuannya Kita lihat contohnya Di sini Kak Citra punya contoh 940 dan 949 Kita lihat angka ratusannya Ratusannya sama-sama angka 9 Puluhannya sama-sama angka 4 Nah kita bandingkan adalah satuannya Di sini satuannya adalah angka 0 Di sini satuannya adalah angka 9 Angka 0 dan angka 9 itu kurang dari atau lebih dari Angka 0 itu kurang dari 9 Maka kalimat perbandingannya adalah 940 kurang dari 949 Jika kita tuliskan simbolnya akan seperti ini Ya 940 kurang dari 949 Tulislah lebih dari atau kurang dari atau sama banyak dengan teliti Nah di sini ada kumpulan buku Kumpulan buku A dan kumpulan buku B Kumpulan buku A kita akan hitung dulu Di sini ada kumpulan ratusannya ada 3 Berarti nilainya 300 Ditambah 30 ditambah 7 buku Maka jumlahnya 337 Lalu kita lihat kumpulan buku yang B Ada 3 kumpulan ratusan berarti 300 Lalu ada 6 tumpukan buku puluhan berarti nilainya 60 Dan ada 6 buku satuan Maka 300 ditambah 60 ditambah 6 sama dengan 366 Kita bandingkan ratusannya sama-sama 300 Maka tidak bisa kita bandingkan Lalu 30 dengan 60 Ya berarti kumpulan buku A ini kurang dari kumpulan buku B Masih sama sekarang kumpulan pensil Nah di sini yang pertama ada 1 kumpulan pensil ratusan Berarti nilainya 100 Berarti nilainya 100 Lalu ada 5 kumpulan pensil puluhan berarti 50 Satuannya ada 8 Berarti 100 ditambah 50 ditambah 8 Sama dengan 158 Di sini yang B itu juga sama Ada 100 puluhannya ada 5 Nah satuannya ada 7 Maka 100 ditambah 50 ditambah 7 Sama dengan 157 Kita bandingkan ratusannya dulu Ratusannya sama Lalu kita lihat puluhannya Puluhannya juga sama Berarti kita lihat satuannya Di sini 8 Di sini 7 Maka kumpulan pensil A itu lebih dari yang B Bandingkan dua bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya Kita lihat di sini 349 dan 394 Maka 300 itu 349 Angka penyusunnya 300 ditambah 40 ditambah 9 394 itu 300 ditambah 90 ditambah 4 Maka bilangan berapa yang kurang dari bilangan berapa Nah berarti yang di depan ini adalah angka yang kecil Karena kurang dari di sini Angka yang paling kecil adalah Kalau dilihat dari puluhan adalah yang 40 Berarti di sini 349 Di sini 394 Jadi 349 Tandanya seperti ini Kurang dari 394 Contoh berikutnya adik-adik 668 Kita uraikan dulu angka penyusunnya 600 ditambah 60 ditambah 8 Lalu 662 Itu 600 ditambah 60 ditambah 2 Maka bilangan berapa yang lebih dari berapa Berarti yang depan itu lebih besar Nah yang lebih besar Kalau dilihat ratusannya belum bisa adik-adik Kita lihat puluhannya juga sama Berarti kita lihat satuannya Berarti yang paling besar adalah angka 8 Maka di sini kita tulis 668 lebih dari 662 Jadi tandanya 668 ku lebih dari 662 Sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar Nah di sini Kak Citra punya 3 bilangan Ada 481 357 Dan 531 Kita lihat dulu dari angka ratusannya Jika angka ratusannya berbeda Maka kita bisa langsung mengurutkannya Contoh nih adik-adik Jika diurutkan dari yang terkecil ke terbesar Berarti kita lihat dari angka ratusan Di sini angka ratusannya 4 Di sini 3 Di sini 5 Berbeda semua Berarti kita urutkan saja dari yang terkecil 4 3 5 Berarti yang terkecil adalah 3 Miliknya 357 Setelah itu Angka 4 Berarti 481 Dan berikutnya yang terbesar adalah 531 Nah kalau kebalikannya diurutkan dari yang terbesar Maka kita lihat masih sama di ratusannya dulu Maka yang terbesar adalah angka 5 di sini ratusannya Kita tulis 531 Lalu 481 Lalu 357 Masih ada contoh lagi Jika kita lihat dari angka ratusannya dulu Ternyata ratusannya sama Maka kita lihat puluhannya Seperti membandingkan tadi Jika puluhannya sudah berbeda Maka bisa kita langsung urutkan Nah di sini kebetulan ratusannya sama semua Enam ratus Enam ratus Enam ratus Maka kita lihat puluhannya Di sini 7 Di sini 2 Di sini 5 Jika kita urutkan dari yang terkecil Mana dulu nih adik-adik Lihat puluhannya 7 2 Atau 5 Ya 2 ini Maka urutan yang pertama adalah 623 Itu yang paling kecil Lalu urutan yang kedua Ya 654 Lalu urutan yang terakhir adalah 671 Begitu juga dengan sebaliknya Jika diurutkan dari yang terbesar Kita lihat puluhannya Berarti yang terbesar 7 2 Atau 5 Ya 7 Berarti awalnya adalah 671 Lalu 654 Dan terakhir adalah 623 Masih contoh berikutnya Jika Angka ratusan Dan puluhannya itu sama Maka kita akan melihat Satuannya Ya jika satuannya berbeda Kita langsung urutkan Nah kebetulan disini Angka ratusannya itu 100 semua Sama Tidak bisa diurutkan adik-adik Lalu puluhannya 2 20 Sama semua Maka kita lihat Satuannya 7 7 5 5 9 Jika diurutkan dari yang terkecil Mana dulu 7 5 Atau 9 Ya 5 ini dari angka 125 Setelah itu baru Setelah itu baru Baru 127 Dan 129 Begitu juga sebaliknya Jika diurutkan dari yang terbesar Maka 129 Lalu 127 Lalu 125 Lalu 125 Itu tadi Cara mengurutkan bilangan Dari yang terkecil Dan dari yang terbesar Demikian tadi adik-adik Materi Membandingkan Dan mengurutkan bilangan Di tema 1 Subtema 2 Khususnya Muatan Pelajaran Matematika Semoga video pembelajaran ini Bisa Menjadi Referensi adik-adik Belajar di rumah Terima kasih Sudah menyaksikan video Dari Kak Citra Kak Citra mohon maaf Jika ada kesalahan kata Dan sampai jumpa kembali Di video pembelajaran Selanjutnya Tuhan Memberkati Jangan lupa Tekan tombol subscribe Lalu Tekan loncengnya Tekan juga Tombol like Lalu Share Ke media sosial Kalian Jangan lupa Untuk ikuti Media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax